Terima kasih Saya lihatnya cuma murni joke komedi ngikutin tren gitu yang lagi ada di tiktok Misalnya nih sok-sokan mau ke Spanyol Gak bisa bahasa Spanyol Terus ngomongnya kayak Iker Casillas, Asensio, Sergio Ramos Ya itu semacam itulah Jadi saya perbadi murni joke Tetapi si mbak Betsy ini Dia merasa kalau ini itu merupakan suatu hal rasisme Kalau menurut saya ini bukan hal rasisme Ini cuma murni joke aja Kalau buat mbak Betsy sendiri Kalau misalnya dia gak suka atau tersinggung Yaudah it's okay gitu loh Cuma untuk mengupload atau memberikan pendapat seperti itu di tiktok Kalau menyatakan kalau itu hal yang rasis itu hal yang salah sih menurut saya Tapi saya juga gak kejat mbak Betsy juga Mungkin dia itu memiliki trauma yang luar biasa juga Jadi mungkin dia merasa kalau itu rasis atau something Jadi dia merasa terhindar Sampai akhirnya dia upload lagi video yang bahas-bahas 98 itu Dari mana hubungannya dari si Boba dan Nuka ke pintu ke 98 gitu Kalau menurut saya itu agak kurang bener lah Dan akhirnya sih mbak Betsy itu akhirnya dia menutup akun tiktoknya Kalau gak salah karena mungkin ramai terus banyak yang ngujut dia Saya aja sebagai orang congwa atau Chinese sendiri juga merasa itu cuma joke Malah saya ambil rahasi mas Ngap itu yang buat video Itu videonya lucu mas gak usah di take down juga Saya mendukung masnya juga loh Jadi kalau mbak Betsy sendiri ya mungkin buat permintaan maaf atau Kalau saya buat permintaan maaf sih yang penting diam aja nanti juga pasti orang-orang lupa sendiri Tapi kalau menurut saya si mas Ngap itu cuma joke doang Cuma komedi dan saya gak tersinggung Kalau mbak Betsy tersinggung yaudah itu pilihannya Mbak sendiri atau haknya mbak Oke sekian dan terima kasih